Kita ke berita berikutnya, ratusan korban investasi bodong menggelar aksi damai di Mabes Polri, Jakarta untuk Rabu siang. Dalam aksinya, para korban meminta pengembalian aset mereka yang diduga hilang. Korban investasi bodong dari Idosurya, Net89, Warna Arta, Minapadi, dan Narada meminta keseriusan Polri dalam menangani kasus yang merugikan hingga miliaran rupiah. Masa meminta bos investasi bodong segera ditangkap. Kita tahu banyak aset-aset yang hilang di dalam Mabes Polri. Salah satunya adalah yak, ini kepala pesiar, ada infonya, ada gambarnya, dan ada berita bahwa sudah disita ini katanya oleh Mabes. Tetapi tidak ada dalam putusan dan tidak ada dalam aset sitaan. Kemana gerangan ini wajib ditelusuri oleh Polri?